Sementara itu DPR meminta pemerintah untuk melakukan mobilisasi nasional, maksud kami, untuk tangani bencana kabut asap. Sementara hingga kini, BNPB menganggap kabut asap yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia belum memenuhi unsur bencana nasional. Hingga kini, pemerintah belum juga menetapkan kabut asap yang melanda sejumlah kawasan di Kalimantan dan Sumatera sebagai bencana nasional. Padahal dampak dari kabut asap kian memprihatinkan. Kabut asap telah menyebabkan warga terserang ispa. Sekolah-sekolah pun diliburkan akibat asap yang menyelimuti sejumlah wilayah. Ditambah lagi perekonomian yang terhambat akibat kabut asap. Wakil Ketua DPR menilai pemerintah perlu bertindak dengan melakukan mobilisasi nasional. Untuk menghentikan sumber asap, menghentikan sumber kebakaran, itu mobilisasi nasional. Mobilisasi nasional itu artinya mobilisasi uang, mobilisasi sumber daya, manusia, aparatur, sipil, militer, polisi, dan sebagainya itu harus datang dan memadamkan api sehingga asap berhenti. Bencana kabut asap dianggap belum pantas ditetapkan jadi bencana nasional lantaran belum memenuhi unsur jumlah korban serta kerugian harta benda dan kerusakan sarana dan prasarana. BNPB menilai di saat inilah peran pemerintah daerah sangat dibutuhkan. Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup mengungkapkan pihaknya lebih berkonsentrasi kepada aksi penanggulangannya daripada status bencana itu sendiri. Buat saya sih sebetulnya yang paling penting adalah operasinya. Buat rakyat kan sebetulnya dia kagak pusing mau administrasi A, B, tapi supaya diketahui oleh kita semua bahwa usahanya, energinya, resursusnya secara nasional semua turun. Jadi jangan dikhawatirkan lagi soal bencana nasional, tidak nasional, daerah. Sementara Badan Nasional penanggulangan bencana menilai, di saat inilah peran pemerintah daerah sangat dibutuhkan. Kalau kita melihat kebakaran hutan dan lahan, jumlah korban meninggal, ya ada tapi sedikit sekali. Tapi kalau kita melihat luasannya ada 6 provinsi yang terkepung. Nah dalam hal ini yang penting adalah bagaimana keberfungsian pemerintah daerah. Menurut Undang-Undang tentang penanggulangan bencana, suatu peristiwa baru dapat dikategorikan sebagai bencana nasional jika memenuhi 5 kriteria. Yaitu menelan korban jiwa, menyebabkan kerugian harta benda, merusak sarana dan prasarana, mencakup wilayah bencana luas, dan menimbulkan dampak sosial ekonomi. Tim Liputan melaporkan untuk NET.